Hai guys, kembali lagi dengan saya Vincent Hulu dan pada video kali ini saya memunjukkan suasana malam hari di kapal pesiar ketika kita sedang berada di tengah samudera Atlantik ini anginnya kencang banget dan ayo kita jalan-jalan di sekitar open deck jadi saya mau bawa kalian jalan-jalan memunjukkan bagaimana suasana ketika kita di tengah samudera dan dengan angin yang sangat amat kencang dan kita berada di open deck, let's go oke guys, ini adalah main pool kolam renang utama yang ada di kapal pesiar dan kamu bisa lihat airnya yang ada di kolam itu udah bergerak ya, soalnya kapalnya emang lagi goyang saat ini soalnya anginnya kencang banget dan kita berada di tengah samudera sekarang kita ada di lantai 17 dan disitu ada hot tub ya, airnya udah terpah kiri kanan gitu soalnya kapalnya lagi sedikit oleng sekarang kita ada di lantai ke 19 atau deck ke 19 yang ada di kapal pesiar sebenarnya ini hitungannya 21 ya hanya saja deck yang minus ke bawah untuk ruang engine mesin deck 0 minus 1, minus 2 itu gak dihitung jadi ngitungnya dari deck 0 itu main engine nah, disini kita ada di paling penting yang ada di kapal pesiar oh enggak sih sebenarnya masih ada lagi disana cuman gak bisa sembarangan orang yang bisa kesana cuma anak-anak deck dan engine aja nah, lihat kamu bisa melihat disini ini water slide di sini wahana permainannya disana disini anginnya kencang banget jadi gak bisa berlama-lama stay disini guys oke guys ini adalah water slide kita ada di bawah water slide saya ada ini dan ya, kamu bisa lihat water slide-nya itu di kapal pesiar itu ada banyak sekali dan wahana permainannya itu seru banget ya, ini adalah pemandangan dari lantai 16 bagian depan kapal ini akan kamu bisa lihat ada water slide-nya disana dan ada jogging track juga disini dan ya ayo kita pergi ke tempat sana sekarang disana itu adalah tempat olahraga entah itu main volley main basket futsal dan lain-lain let's go oke guys saat ini kita ada di deck 16 ini adalah lapangan basket yang ada di kapal pesiar ringnya ada disitu untuk main futsal juga ada disini sebelahnya lagi ini lumayan luas dan ini masih belum ada apa-apanya di kapal pesiar ini masih tergolong kecil soalnya kapal pesiar itu lumayan cukup luas dan ini berada di bagian depan kapal atau bagian forward tidak banyak yang bermain pada saat ini soalnya saat ini emang kencang banget anginnya jadi semua kru atau siapapun itu kalau misalnya lagi rafsi begini atau kalau lagi lagi windy seperti ini dilarang untuk bermain di open area seperti ini seperti itu oke nah disini ada yang namanya telepon emergency kalau terjadi apa-apa bisa lakukan telepon di bridge untuk meminta pertolongan atau meminta bantuan apabila terjadi sesuatu yang emergency oke guys sekarang kita lagi di deck 15 atau lantai 15 dan disini itu biasanya itu tempat-tempat golf jadi kalau ada yang bermain golf biasanya disini hanya saja karpetnya atau holdnya itu lagi dibongkar pada saat ini lagi maintenance tapi biasanya itu tempatnya itu disini nah kalau kamu lihat ada banyak sekali di atas-atas ini itu adalah tempat permainan yang kayak adventure atau seperti itulah jadi jangan khawatir kalau misalnya ada yang mau bermain di atas selengkap dengan belt safety benar-benar safety dan ada pemandunya juga disini sama seperti kalau di Indonesia seperti di wahana permainan gitu lah entah itu di Ancol entah itu di Jatim Park entah itu di Matos ya seperti itulah kurang lebih atau mungkin ada juga yang di Bandung ya Trans Studio Bandung seperti itu kurang lebihnya jadi ya kalau misalnya di kapal pesiar itu ada yang biru-biru menjolor keluar itu tuh benar-benar menantang banget kalau udah normal operation nanti saya akan coba kesana coba lagi kesana soalnya kemarin udah pernah coba dan nanti kita akan rekam soalnya itu yang biru-biru itu itu tuh sudah melewati batas tubi kapal jadi udah kayak di luar gitu loh kalau misalnya kamu lihat ke bawah itu udah tinggi banget dan cuma lautan semuanya benar-benar menantang gitu jadi ya nantikan vlog-vlog saya selanjutnya juga guys ini merupakan salah satu tempat favoritku yang ada di kapal pesiar yeh disana ada big screen jadi ada banyak sekali orang yang berdansa disini kalau misalnya ada DJ party semuanya tuh disini nah dan ini adalah salah satu spot yang juga aku suka look at that ini adalah tempat seperti kalau misalnya mau relax gitu loh kalau mau nyantai-nyantai kakinya direndam disini ya seperti inilah ya dan sekarang kita berada di lantai 16 di deck 16 kapal pesiar dan ya setiap sudut kapal saya sudah beritahu bahwa pasti ada yang namanya pelampung in case of emergency nah disini ada tempat shower ya kalau misalnya mau mau bilas ya disitu kalau mau bilas oke sekarang kita pergi kesana saya dulu pernah menghabiskan tahun baru saya disini disini ada jacuzzi lagi ya ada hot tub dulu saya pernah tahun baruan disini malah pas tahun baruan tuh saya perginya ke spot yang ini soalnya disini ada DJ ada party terus kita countdown saat itu itu mundur disini ada bar yang dimana disini juga bisa merokok termasuk smoking area yang ada di kapal pesiar nih barnya seperti ini ini bar favorit kenapa karena dulu itu setiap kali saya pergi kesini kita udah kenalkan sama bartendernya gitu jadi kalau misalnya datang ya langsung dikasih nih JD tiap malam tapi aku gak gak begitu doyan minum ya cuma kadang-kadang aja kalau misalnya lagi suntuk gitu it's not everyday it's not every night cuman ya sometimes kalau misalnya ada temen yang ngajakin cuman kalau merokok aku gak merokok yes itu disitu kita tadi ya di lantai 17 penataan ini sebenarnya gak begitu sesuai dengan standar operasional gitu ya soalnya kita masih belum normal operasi dan nanti kalau misalnya udah benar-benar operasional jalan gitu ini tuh setupannya tuh lebih bagus lagi lampu-lampu disana banyak banget terus music DJ dan lain-lain yang penting ambayinya tuh disini tuh emang benar-benar keren banget gitu ini karena lagi ini aja sih lagi belum beroperasi dengan sempurna gitu oke guys itu aja video untuk hari ini jangan lupa subscribe bagi kamu yang belum subscribe kalau misalnya juga gak apa-apa gak maksa gitu ya dan ya nanti kalau misalnya kita udah nyampe di Amerika di New York kita akan bikin vlog atau video-video tentang kapal pesiar ataupun tentang kota yang ada di New York atau yang ada di Manhattan New York Amerika Serikat ya dan ya mungkin besok saya mencoba untuk konsisten tiap hari upload tapi kalau misalnya tidak upload itu karena pertama saya lagi sibuk banyak kerjaan di kapal pesiar soalnya pekerjaan utama saya saya kerja di kapal pesiar jadi bikin konten yang seperti ini ya bisa dikatakan sebagai mengisi waktu kekosongan saya walaupun semakin hari semakin kesini semakin diprioritaskan juga gitu ya oke besok atau lusa atau kapan itu setiap harinya nanti kita akan posting video-video tentang kapal pesiar jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen tahu tentang kapal pesiar nanti ikuti vlog saya selanjutnya oke guys sampai ketemu video selanjutnya saya Vincent Hedul salam satu jangka selamat menikmati